Pada hari pertama bulan Oktober, Taiwan tidak mencatat penambahan kasus lokal baru, 11 kasus dari luar negeri dan 1 kasus meninggal. Sejumlah peraturan akan diterapkan menjelang bulan Oktober meliputi vaksin influenza, 4 jenis vaksin COVID-19, total 5 macam vaksin. Sebanyak 6,32 juta dosis vaksin flu akan disediakan secara cuma-cuma dan akan dibagi menjadi dua tahap penyuntikan. Tahap pertama akan dimulai per 1 Oktober ini. Taipei dan kota New Taipei akan membuka sarana bermain anak-anak dalam taman untuk digunakan warga dengan catatan tetap mematuhi protokol pandemi. Kupon Queen Tupel yang akan diedarkan per 8 Oktober dapat digunakan oleh warga untuk belanja di berbagai tempat, sedangkan kupon fisik dapat dipesan dan diambil di 4 tos serba, situs resmi kupon Queen Tupel dan situs resmi kantor pos. Mulai tanggal 1, 8 unit pembayaran elektronik dalam negeri mencakup isi wallet, line pay money, JKOP, dan sebagainya akan membuka metode transfer lintas unit. Administrasi Perlindungan Lingkungan juga akan memperlakukan fotografi ultrasonik untuk menginspeksi kebisingan. Selama deru motor dan mobil yang melaju melampaui standar, maka akan terdeteksi cara otomatis dan surat tilang akan dikirim kepada pihak pelanggar. Mobil yang mengangkut barang akan diperberat dendannya dari 9 ribu dolar Taiwan menjadi 18 ribu dolar Taiwan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Seorang wanita bermarga Chai di Kao Xiong mengambil kartu nama agen PMA yang bertuliskan memenuhi syarat di meja UGD rumah sakit. Ia mempekerjakan seorang PMA Vietnam untuk merawat neneknya. Namun PMA tersebut malah berstatus kaburan dan ia didenda 100 ribu dolar Taiwan. Ia mengaku dirinya juga merupakan korban yang bukan sengaja mempekerjakan PMA ilegal. Ia menolak menerima gugatan fonis tersebut namun tetap kalah pada akhirnya. Karena situasi mendesak, Nona Chai lupa memeriksa biodata PMA dan percaya sepenuhnya pada pihak agen. Namun ia tetap dinyatakan mempekerjakan PMA secara ilegal. Walau sedih dan kecewa, ia memutuskan untuk tidak lagi mengajukan banding. Ia hanya berharap agar pemerintah dapat menyoroti masalah ini untuk mencegah timbulnya lebih banyak korban di masa mendatang. Karena bukan merupakan faktor kesengajaan, denda Nona Chai dikurangi dari 150 ribu dolar Taiwan menjadi 100 ribu dolar Taiwan. Untuk menghindari perselisihan, cara paling efektif untuk meninjau identitas dan masa menetap orang lain adalah dengan memeriksa ERC orang tersebut. Menurut statistik MOE, hingga tanggal 30 September pukul 5 sore dari 7.720 siswa S1 yang disetujui, 3.888 di antaranya telah tiba. Namun menjelang masuk asrama pasca karantina 14 plus 7, setiap sekolah memiliki peraturan berbeda. NCKU dan NTU mewajibkan hasil tes PCR negatif tiga hari sebelumnya. Biaya tes ditanggung NCKU, sedangkan NTU akan memberikan diskon bila tes dilakukan di NTUH. Organisasi hak pelajar asing menunjukkan bahwa biaya tes yang diwajibkan NTU dibebankan kepada siswa. Mereka juga dilarang menjalani program manajemen kesehatan di dalam asrama perorangan BOT sehingga dinilai merupakan diskriminasi. Pihak NTU menegaskan bahwa peraturan ini berlaku untuk penghuni asrama yang memiliki catatan sejarah perjalanan luar negeri. Demikian halnya juga untuk siswa lokal. MOE menyampaikan pihaknya menghormati mekanisme tegas yang diadopsi perguruan tinggi sebagai upaya pencegahan pandemi. Lukisan baru kembali menghiasi sawah pelangi di desa Yuanli, Kabupaten Miaoli. Tiga sosok dewa dan maskot walet kecil yang memegang jarum suntik muncul di tengah sawah tersebut. Ini adalah karya terbaru KUD Yuanli yang menggunakan lima macam bibit berwarna untuk menganyam pola sosok tiga dewa dan gambar taiwan fighting sebagai simbol agar pandemi lekas berlalu dan pola kehidupan dapat kembali normal seperti sedia kalah. Disampaikan oleh pihak KUD, bibit ditanam pada bulan Agustus dan saat ini adalah masa terbaik untuk menikmati lukisan dan diperkirakan dapat berlangsung hingga akhir November. Seiring langkah pencegahan pandemi, pengunjung setiap kali dibatasi 10 orang dan pengunjung diharapkan dapat mematuhi peraturan secara seksama. Terima kasih.